Proses evakuasi korban selamat akibat kebakaran terjadi di Jalan Keting, RT7 RW12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Rabu 29 September 2021 siang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya kobaran api disertai asap tebal masih terlihat jelas dari dalam ketiga bangunan yang dilalap si jago merah begitu dahsyat. Korban selamat yang masih anak-anak tampak digendong oleh seorang warga untuk dievakuasi menuju ke ambulans di lokasi. Wajah bocah itu tampak hitam akibat terdampak asap tebal. Tidak lama setelahnya ada juga beberapa orang dewasa yang juga dievakuasi ke ambulans lain untuk mendapat pertolongan pertama. Wajah wanita itu juga menghitam dan terlihat shock. Perwira piket suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Putut Jantoko mengatakan terdapat 10 orang yang berhasil dievakuasi. Korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat itu dipastikan tidak mengalami luka-luka akibat peristiwa kebakaran tersebut. Putut menceritakan setelah proses evakuasi itu pihaknya langsung membawa para korban untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat agar segera mendapat penanganan dari petugas medis. Adapun pantauan di lokasi, petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu masih terus berusaha memadamkan kobaran api. Pasalnya, asap tebal masih membumbung tinggi dari dalam ketiga bangunan yang terbakar. Ada juga terlihat sebuah mobil yang terparkir di depan bangunan ikut hangus terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah demikian, dan ada 10 korban yang berhasil kita evakuasi melalui pintu belakang, 4 anak-anak, 6 bewasa, demikian Pak itu total berarti berapa bangunan Pak? 3 ya Pak? 3 keseluruhan, 3 bangunan, yang 1 bangunan berlantai 1, yang 2 bangunan berlantai 3 Berarti sumber api dari burang masker Pak? Ya burang masker, asal-masal api, menurut informasi dari masyarakat dari Dupa Pak itu mereka terjebak karena apa Pak? Karena terjebak karena pintu akses keluarnya itu hanya melalui satu pintu ke depan Jadi dia tidak bisa keluar, akhirnya kita usahakan melalui pintu belakang dan semuanya bisa kita selamatkan Sejauh ini kondisi dari 10 korban itu bagaimana Pak? Seperti tadi setelah kita evakuasi kita selamatkan, kita bawa pukul-pukul ke semas untuk dipindah lanjut semacam manusia Tapi semua dalam keadaan normal, sehat, tanpa ada yang luka Karena ada, apa namanya, semakin saya dikhawatirkan ada luka Terima kasih telah menonton!